Luhut Bensar Panjaitan sebagai salah satu tokoh politik dan pemerintahan Indonesia juga memiliki sejumlah kontroversi yang melingkupi karir dan kehidupan publiknya. Berikut beberapa kontroversi yang terkait dengan Luhut Bensar Panjaitan. Luhut Bensar Panjaitan terlibat dalam sektor bisnis, terutama dalam industri energi dan sumber daya alam. Keterlibatannya dalam bisnis dapat menjadi subjek kontroversi terutama jika ada dugaan konflik kepentingan antara perannya sebagai pejabat pemerintah, dan bisnis pribadinya. Sebagai seorang pejabat pemerintah yang juga memiliki kepentingan bisnis, Luhut Bensar Panjaitan renta terhadap tuduhan konflik kepentingan, keputusan-keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dapat menguntungkan bisnis pribadinya dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak etis. Meskipun Luhut Bensar Panjaitan memiliki peran penting dalam pemerintahan, ada yang mengkritik keberhasilannya dalam memberantas korupsi. Kritik ini muncul terutama jika terdapat dugaan bahwa pejabat atau bisnis yang terkait dengan Luhut Bensar Panjaitan terlibat dalam praktik korupsi. Kegiatan bisnis dan pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan Luhut Bensar Panjaitan juga dapat menjadi sumber kontroversi terkait dampaknya terhadap lingkungan, jika ada tuduhan bahwa kegiatan tersebut merusak lingkungan hidup. Hal ini dapat menimbulkan kritik dan perdebatan di masyarakat. Kegiatan bisnis dan pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan Luhut Bensar Panjaitan juga dapat menjadi sumber kontroversi terkait dampaknya terhadap lingkungan, jika ada tuduhan bahwa kegiatan tersebut merusak lingkungan hidup. Hal ini dapat menimbulkan kritik dan perdebatan di masyarakat. Meskipun Luhut Bensar Panjaitan memiliki sejumlah prestasi dan kontribusi yang signifikan dalam pemerintahan dan pembangunan Indonesia, kontroversi-kontroversi yang terkait dengan bisnis, konflik kepentingan, terserta isu-isu lingkungan dan politik dapat menjadi sorotan dan menjadi bahan perdebatan di masyarakat.